Intro Ya kalau tadi kita meminta ketegasan dari pemerintah berkaitan dengan aturan soal pengawasan terhadap COVID-19 karena banyak terjadi kasus yang ini jauh dari apa yang kita harapkan termasuk juga soal kerumunan. Di topik berikutnya ini soal keputusan yang juga menuai sorotan pada pekan ini karena pemerintah akhirnya menetapkan kelompok bersenjata Papua sebagai teroris. Cukup panjang sebetulnya Mas Rever dan juga Mas Elvan kita sudah mengangkat dan juga membahas soal status kelompok bersenjata di Papua ini sampai kemarin Menko Polukampamafut menyatakan demikian dengan dalih bahwa apa yang dilakukan oleh kelompok bersenjata tersebut sudah masuk kategori teroris bahkan sudah sangat masif melakukan kekerasan. Mas Elvan, saya ke Mas Elvan dulu bahwa kemudian kita tahu ada pro dan kontra soal keputusan itu ada kelompok-kelompok yang menilai justru keputusan ini jauh dari upaya untuk menangani konflik di Papua bagaimana kita melihat di tengah pro kontra soal penetapan kelompok bersenjata Papua ini Mas Elvan? Renhat, selama bulan, selama tahun 2021 saja yang baru berlangsung beberapa bulan ini sudah 12 warga dibunuh ya dan sudah beberapa sekolah dibakar oleh KKB kalau sudah ini yang sebutkan terus kalau teroris apa lagi namanya kemudian persoalnya ketika pemerintah menetapkan KKB sebagai teroris kemudian ditentang atas nama HAM sebetulnya kita harus tunggu gitu kita harus tunggu, pemerintah kan menetapkan sebagai teroris tentu ketika menumpas teroris juga kan ada asas-asas HAM yang akan dilakukan kecuali kemudian dilakukan gerakan militer, operasi militer itu baru kemudian itu melanggar HAM saya kira upaya pemerintah ini benar menegakkan kemerdekaan di seluruh rakyat Indonesia di seluruh NKRI, karena NKRI harga-harga mati saya justru mempertanyakan sikap Gubernur Papua gitu yang kemudian mempertanyakan sikap pusat dan lupa Gubernur itu juga tangan panjang dari Presiden yang mempertanyakan sikap pemerintah pusat dengan menyatakan bahwa kalau mau menetapkan KKB sebagai teroris ya harus, pemerintah harus izin kepada Dewan Keamanan PBB tidak apa urusannya sedangkan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbahaya untuk Republik yang berjaulat penuh atas negaranya sepanjang itu dilakukan penumpasan sesuai dengan HAM tentu tidak apa harus sampai ke PBB gitu, kemudian Gubernur Papua juga mempertanyakan dengan sangat keras bahwa pendekatan untuk menyatakan masalah di Papua adalah pendekatan komunikatif, pendekatan tukar peluru apalagi gitu, apakah benar kita akan melakukan tukar peluru dengan masyarakat Papua? Bukan tentu penumpasan akan dilakukan kepada apa namanya, kepada KKB satu catatan yang harus menjadi catatan pemerintah adalah masukkan dari beberapa orang, beberapa tokoh yang menggaris bahwa soal HAM menurut saya itu juga penting didengarkan oleh pemerintah di sisi lain ketika melakukan penumpasan terhadap KKB harus dilakukan mapping yang sangat yang sangat teliti sehingga kemudian yang ditangkep yang kemudian ditindak adalah KKB bukan warga Papua yang tidak bersalah saya pikir begitu, Renhardt jadi, begini ya Mas Zalvan apapun status yang diberikan mau itu kelompok bersenjata kah kelompok separtis teroris kah atau mungkin teroris sekalipun sebetulnya bentuk penegakan hukumnya di lapangan seperti apa itu yang perlu kita soroti agar kemudian tidak terjadi apa yang dikhawatirkan soal pelanggaran HAM tadi itu saya kira betul sekali, Renhardt pemerintah kenapa mengambil kalimat yang sangat tegas sebagai teroris jangan lupa lagi-lagi hari ini kita sedang dilanda serangan serangan dari COVID-19 gimana itu menguras energi yang sangat besar di saat kayak gini pemerintah kemudian diganggu rakyat keat diganggu dengan KKB yang beberapa hari-hari ini tentu sangat mengkhawatirkan ada yang bakar sekolah nembakin warga dan lain-lain dalam kondisi kayak gini harus didukung gitu ketika dinyatakan sebagai teroris ya nanti tinggal kita harus mengawasi sama-sama seperti apa proses penumpasannya gitu itu yang harus kita awasi, Renhardt oke baik, Mas Revo beberapa hari yang lalu ketika keputusan ini dikeluarkan kita juga sempat mewawancara langsung Menko Polhukam Pak Mahfud MD dalam mewawancara itu kira-kira yang kemudian saya rangkum adalah kebijakan ini untuk melindungi masyarakat Papua dan sudah dimapping mana wilayah-wilayah yang memang terdapat kelompok bersenjata sehingga tidak terjadi off-site soal soal HAM tadi itu apa yang kita soroti Mas Revo dibalik keputusan ini dan akan seperti apa nanti yang perlu kita perhatikan bagaimana penegakan hukum yang terjadi di sana agar tidak terjadi konflik justru ini menjadi konflik yang baru begitu ya Renhardt hal yang paling penting sebenarnya dalam konflik Papua ya ini kan konflik yang berkepanjangan yang terjadi di sekitar 60 tahun ya jadi hal yang paling penting itu sekarang adalah bagaimana pemerintah pusat itu bisa merebut hati masyarakat Papua terbukti selama ini tidak ada ya kita kalau melihat klaim dari Menkopol Hukam ada 92% masyarakat Papua itu yang yang pro NKRI lah kalau data dari Menkopol Hukam tapi data lain juga menunjukkan selama kurun waktu dan waris sampai April 2021 ini saja ada terjadi 17 kali kontak senjata gitu ya antara TNI dengan kelompok bersenjata di Papua dan korbannya juga kemudian korbannya juga terjadi di masyarakat sipil ada guru ada tukang ojek belajar dan terakhir juga tidak sedikit juga yang dari personil NI kan dan polisi terakhir satu Brigadir Jenderal Kepala Bin Daerah Papua juga menjadi korban nah ini artinya menjadi sebuah persoalan yang cukup serius untuk pemerintah bagaimana kemudian bisa mengatasi persoalan-persoalan keamanan di Papua yang paling penting sekarang adalah dengan label teroris yang disematkan oleh pemerintah maka pemerintah harus bisa yang tadi disampaikan oleh yang beberapa hari yang lalu disampaikan oleh Pak Mahfud MD paling penting sekarang adalah bagaimana mengidentifikasi mengidentifikasi siapa dan di daerah mana terlebih siapa ya siapa yang yang masuk dalam kategori teroris tersebut karena jangan sampai kemudian dengan adanya pelebulan teroris ini maka jangan sampai terjadi salah tangkap karena konsekuensi dari undang-undang teroris itu ketika di label teroris itu cukup cukup berat seseorang bisa ditangkap dan kemudian diperiksa selama berapa hari 21 hari atau tanpa proses status hukum jadi jangan sampai terjadi kesalahan tangkap dan sebagainya kemudian apalagi kalau misalkan terjadi apa namanya penindakan di luar pengadilan penembakan terhadap seseorang yang di luar pengadilan nah ini karena kalau itu misalkan terjadi maka merebut hati masyarakat Papua itu akan semakin jauh sementara yang menjadi PR saat ini adalah bagaimana pemerintah Indonesia ini bisa merebut hati masyarakat Papua sehingga 100% itu setia terhadap dan mendukung NKRI kalau sekarang ralik klaim dari pemerintah kan ada 90-92% yang 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 klaim yang memilih NKRI ya tapi 8% atau 10% ini kan merongrong terus nih dan dan kalau misalkan pemerintah salah salah melakukan treatment artinya 8-10% itu bisa menjadi lebih besar kalau itu menjadi lebih besar maka persoalannya jadi lebih serius oke oke jadi jangan pelebelan-pelebelan ini kalau misalkan memang ditujukan untuk meningkatkan keamanan di Papua ya itu sasah saja tapi jangan sampai kemudian ketika pelebelan teroris itu jadi kemudian menjadi dikebiyahuyah gitu masyarakat orang asli Papua kemudian menjadi salah tangkap ini hal serius karena konsekuensi dari pelebelan terorisme itu oke baik baik jadi jadi hal yang perlu kita soroti bersama dan kita terus sampaikan adalah oke kemudian melebeli kelompok bersenjata ini sebagai teroris tapi pendekatan atau treatmentnya yang kemudian jangan sampai ini menjadi semena-mena yang kemudian bisa memicu konflik yang bisa melanggar HAM itu yang perlu kita soroti bersama dan kita juga pegang janji pemerintah lewat Menko Mahfud kemarin diwawancara bahwa pendekatan utama tetap adalah pendekatan kesejahteraan terhadap masyarakat Papua bukan soal senjata tapi juga ada ketegasan yang dilakukan kita akan lihat bagaimana kemudian bentuk upaya pemerintah untuk bisa menyelesaikan masalah di Papua terutama berkaitan dengan kelompok bersenjata Mas Revo terima kasih Mas Elvan terima kasih sudah berbagi perspektif editorial terhadap dua topik yang kita soroti pada pekan hari ini terima kasih sehat selalu mas selamat malam usai jadah kami akan segera kembali dengan informasi polisi menutup akses jalan menuju Pasar Tanah Abang imbas membeludaknya pengunjung tetap bersama kami selamat menikmati